B.I. Cukai Tembilahan lakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara. Barang-barang hasil penindakan tersebut diantaranya, rokok ilegal sebanyak 4.358.200 batang, minuman peralkohol sebanyak 480 kaleng dan 886 botol, serta ada juga barang-barang larang pembatasan sebanyak 67 bal. Kegiatan pemusnahan yang berlangsung pada Kamis 15 Juni tersebut dihadiri Bupati Indra Girihilir yang diwakili Kepala Badan Kes Bangpol Arifin dan stakeholder terkait. Saat bacakan pidato Bupati, Arifin apresiasi pemusnahan barang oleh B.I. Cukai Tembilahan. Pegiatan ini dinilai dapat memberi efek jerah bagi pelanggar aturan kepabeanan. Pemusnahan ini perlu dilakukan. Guna memberikan efek jerah kepada para pelaku pelanggar Undang-Undang Kepabeanan. Sekaligus memberantas perbuatan yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Yang menimbulkan kerugian material maupun inmaterial bagi rakyat dan negara. Serta meningkatkan sinergi antara B.I. Cukai, aparat penegak hukum, instansi pemerintah dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara maupun dalam melindungi negara dari masuknya barang-barang ilegal terlarang dan berbahaya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang ekspor, impor, dan cukai menjadi celah terjadinya pelanggaran aturan kepabeanan. Oleh sebab itu, B.I. Cukai Tembilahan membuka layanan informasi dan sosialisasi untuk atasi persoalan yang merugikan negara tersebut. Perlu disadari juga bahwa pengetahuan masyarakat tentang ketentuan di bidang ekspor, impor, maupun cukai masih cukup minim. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kantor B.I. Cukai Tembilahan siap memberikan pelayanan kepada B.I. Cukai dan Cukai kepada masyarakat. Kami juga siap untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin dan melakukan kegiatan di bidang pembinaan Cukai. Tidak hanya dari segi pelayanan saja, B.I. Cukai Tembilahan juga turut aktif melakukan operasi di lapangan, seperti patroli darat maupun laut, operasi pasar, serta penindakan. Memang ini bukan tugas mudah, dibutuhkan kerjasama semua, berkoordinasi, serta untukkan hubungan dan sinergi dari seluruh stakeholder seperti aparat penegak hukum, instansi terkait, dan pengguna jasa serta masyarakat. Pada kesempatan yang sama, B.I. Cukai Tembilahan menyerahkan hibah speedboat 100 PK jenis ambulans untuk desa Tukle Bugis. Diharapkan hibahan ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan optimal. Mir Maridisa dan Agus Trianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.